Masyarakat Cinta Masjid Indonesia MCNI Lampung gelar acara rangkaian kegiatan Festival Anak Soleh hari ulang tahun ke-2 pada minggu 14 Januari 2024. Di dalam kegiatan acara harlah ke-2, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia tersebut mengadakan rangkaian kegiatan Festival Anak Soleh dengan tema membangun SDM sejak usia dingin, lomba azan, lomba mewarnai, melukis, dan lomba kaligrafi. Kegiatan ini sendiri dilangsungkan di Islamic Center atau Asrama Haji Raja Basar. Ketua Biro Kesehatan Masyarakat, Pandi Aditya Gumai mengatakan dalam kegiatan harlah MCNI ke-2 ini ia berharap kecintaan umat muslim terhadap masjid semakin meningkat. Ia juga mengatakan kegiatan yang dikeluar ini tidak ada unsur politik hanya bagian dari kegiatan ulang tahun dan menghidupkan organisasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung, Puji Faharjo, Ketua MCMI, Sodirin, beserta pengurus MCMI Lampung dan perwakilan dari Dinas Perhubungan Lampung, turut hadir Arman mewakili KADIS Perhubungan. Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Kantor Kementerian Agama Lampung bekerjasama dengan PMP Provinsi Lampung serta Perguruan Tinggi Stiket Baitul Gima Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Gito Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe channel berita kami ya!